Spesialis penyakit dalam di Mayo Klinik Amerika Serikat Karisma Rahmasari atau Dr. Risa menyebut penderita diabetes tak perlu khawatir disuntik vaksin Ini disampaikan Dr. Risa saat diskusi dari bikin risol atau bicara kekinian mencari solusi bersama cpn.com belum lama ini Dr. Risa juga menyinggung pelaksanaan vaksinasi di Amerika Serikat yang sempat memprioritaskan penderita darah tinggi diabetes dan penyakit jantung Menurutnya, vaksinasi terhadap penderita komorbit bisa mengurangi risiko kondisi terburuk ketika orang dengan penyakit bawaan terjangkiti COVID-19 Dari saya yang di sini itu, saya melihat bahwa di masa pandemi ini kita harus bergerak cepat dan bareng-bareng Salah satu cara ikhtiar kita adalah dengan vaksin Ya, kita harus jaga kesehatan, kita harus makan sehat, olahraga, segala macam dilakukan Tapi vaksin itu penting karena kita balapan, kita itu benar-benar balapan sama virus untuk dia biar berhenti bereplikasi dan bermutasi Yang kedua, kita juga bisa belajar dari negara-negara lain di mana vaksinasi itu sudah mencapai rate tertentu Dan di mana yang ingin saya garis bawai dan semoga ini menjadi motivasi untuk mereka yang masih belum yakin bahwa vaksin itu membantu Bahwa di sini saya sendiri mengalami sendiri, teman-teman saya di sini mengalami sendiri dan kita melihat sendiri bahwa pasien yang pada akhirnya harus dapat ventilator, intubasi Bahkan ada yang meninggal, itu adalah mereka yang sebagian besar adalah mereka yang belum vaksinasi Jadi mari kita jaga diri, jaga orang lain dan walaupun sudah vaksinasi, kita tetap harus menjaga masker Karena sekarang ini dengan adanya mutasi Delta variant, walaupun orang-orang yang sudah vaksinasi pun ada resiko untuk tetap menyebarkan virus Jadi tetap harus hati-hati untuk kebaikan bersama, gitu aja sih, terima kasih Maaf, bagi saya satu pertanyaan, sebagai spesialis diabetes dan endokrinologi Kalau orang yang sudah kena gula diabetes, divaksin bagaimana, Mbak? Justru malah sebenarnya disarankan Jadi, orang-orang di sini yang punya darah tinggi, yang punya diabetes, kemudian penyakit jantung Itu sebenarnya malah sempat diusahakan supaya mereka itu diprioritaskan Tapi sekarang dengan vaksin yang berlimpah di sini, jadi pokoknya semuanya justru kita hanya tinggal Kalau punya diabetes, ayo vaksinasi, gitu Karena mereka cenderung lebih gampang kena dan lebih parah Salah satu hal, cuma mau cerita sedikit bahwa ketika kami waktu itu di New York Awal-awal itu kan awalnya cuma dibilang, oh mereka yang sudah lansia atau yang punya kormorbit, gitu kan Tapi salah satu hal yang buat kita nih, yang agak getar, apa namanya, keder Karena kita kan waktu itu, apa namanya, istilahnya ada pasien di usia yang sama-sama kita Usia 20-an, dia pada akhirnya meninggal Kenapa? Karena dia punya obesitas Salah satu kontributernya di situ Jadi, mohon berhati-hati dan menjaga diri semuanya Dr. Raisa menambahkan pada dasarnya, vaksin bisa menjadi jalan keluar menangkulangi pandemi COVID-19 Tidak sedikit pasien COVID-19 di Amerika Serikat yang meninggal dunia karena belum mendapatkan suntik vaksin